Pihak Polsek Kebayoran Lama akan menindaklanjuti soal konten perang Baimuang yang membuat laporan tentang KDRT ke kantor polisi. Febriman Sarlasa selaku Kapolsek Kebayoran Lama mengkonfirmasi adanya kejadian tersebut dan akan menindaklanjuti aksi perang yang dilakukan oleh Baimuang. Memang kejadian itu benar adanya, nanti kita akan sampaikan ke pimpinan untuk petunjuk lebih lanjut, apa tindak selanjutnya setelah kejadian, ngeperan di kantor polisi kita, minta petunjuk pimpinan apa langkah selanjutnya. Kata Febriman Sarlasa saat ditemui di Polsek Kebayoran Lama, semalam, hal tersebut akan ditindaklanjuti juga, disebabkan sudah banyak aduan dari masyarakat atas konten perang KDRT yang dibuat oleh Baimuang dan Pawe Verhoeven. Memang anggota kita sudah sesuai menerima laporan dari masyarakat ternyata saudara Baim dan Pawella melakukan peran terhadap anggota kita, tutur Febriman Sarlasa. Di tengah ramainya isu kekerasan dalam rumah tangga Baimuang nekat membuat peran terkait masalah tersebut di dalam channel Youtubenya. Dengan judul Baim KDRT, Pawella Jalani Visum. Nonton sebelum ditake down, video tersebut pun berhasil menyulut amarah para netizen hingga akhirnya benar-benar dihapus. Pada video tersebut, Baimuang mengajak sang istri untuk melakukan peran dengan berpura-pura menjadi korban KDRT. Parahnya lagi korban peran tersebut adalah anggota polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!